bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saat ini saya sedang dalam perjalanan naik kereta api kemudian di sini saya dapat berita ya dari medianya NKRI pos ya NKRI pos.com dengan judul ini ada judulnya ya Habib Bahar jadi tersangka General Dudum Tumi ulama besar ini nah begitu judulnya kawan dari ini tidak ini Kepala Staf Angkatan Narat General TNI Dodung Abdul Rahman menemui salah satu ulama besar Kiai Haji Amiruddin di Sumatera Utara Sumut ia merupakan wakil Kutua Dewan Tim MUI Medan dan Kutua Majelis Sikil Tasikrah Sumut segaligus sebagai pimpinan pondok pesantren Baitul Al-Mustog Firin Al-Amir hal tersebut dilakukan General Dudum diselah-selah melakukan kunjungan kerja di Markas Kodam satu bukit barisan Medan Senin 3 Januari 2022 malam dalam keterangan tertulis pada Senin 3 Januari hari 2022 malam pertemuan antara General Dudum dengan Kiai Haji Amiruddin berjalan dengan suasana hangat dimana Kiai Haji Amiruddin berkesempatan memakaikan peci dan sorbang putih kepada General Dudum sebagai tanda perkenang-kenangan General Dudum juga menyerahkan bantuan kendaraan operasional melalui acara penyerahan kunci kendaraan secara simbolis hal tersebut menandakan sinergitas yang terjalin antara ulama dan umarah itu demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa sementara itu Polna Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar jadi tersangka tidak usai menjalani pemeriksaan penetapan tersangka terhadap Habib Bahar bin Smith telah sesuai dengan hasil penyidikan dan pemeriksaan ditambah dua alat bukti yang saat didapat oleh penyidik Polna Jawa Barat nah itu beritanya yang saya bacakan dari nkripos.com baik sadar disini saya sedikit ikut menambahkan terkait ini ya memang ya seperti itulah seorang kepala setamangkatan darat yang mendatangi ulama itu sangat bagus sangat positif ya ulama biar TNI itu dekat dengan rakyat dekat dengan ulama para pimpinannya ini sangat bagus dan sangat mantap nah mudah-mudahan kedepannya ya ulama-ulama yang mungkin juga Oh senantiasa memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah apalagi terkait kepada pribadi jeneral dudung juga soang karena bagaimanapun ulama-ulama ini adalah tetap cinta NKRI ya ya suatu saat bisa soang kepada imam besar Habib Riji Sihab ya soang kepada ya silaturahmi kepada Habib Bahar bin Smith dan ulama-ulama lainnya yang sering memberikan masukan pesan atau kritikan nah itu itu baru pemersatu namanya itulah yang disebut tentara itu pemersatu ya adanya kritikan atau masukan itu pertanda bahwa kita masih disayang daripada kita mau membuat sesuatu mungkin kekeliruan namun tidak ada yang berani kritik maka kita akan semakin membuat kesalahan-kesalahan yang sama kekurangan-kekurangan yang sama seperti yang sekarang terjadi viralnya kalimat Tuhan bukan orang Arab dan sebagainya ini kan perkontraan maksudnya nah sampaikan langsung kepada ulama yang mengkritik maksud daripada kalimat yang disampaikan oleh Bapak Kasat jeneral dudung nah itu mantap ya karena jangan sampai ada satu kelompok ulama itu memuji-muji Bapak Kasat jeneral dudung tapi ada lagi kelompok ulama yang terus memberikan masukan dan kritikan demi kebaikan di masa yang akan datang untuk lebih baik lagi nah jangan sampai yang mengkritik ini ya kan malah dicuikin ditinggalkan karena yang perlu diingat tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang sempurna yang ada dalam manusia itu selalu hilaf ya jadi kalau ada seseorang pejabat hilaf terus ulama yang dekat dengan nyatu diam nah itu sama dengan menjurmuskan ya sama makanya akan saya bilang itu hilaf nah supaya tidak banyak yang salah paham ya siapapun ulama yang memberikan masukan atau kritikan sebaiknya ya yang ketemu sampaikan secara langsung maksud daripada kalimat yang pernah dilontarkan beberapa waktu lalu ya jangan lewat perwakilan jangan diwakilkan ini saran saya ya tidak perlu kita malu sebagai pejabat tidak mendatangi ulama siapapun tidak menurunkan derajat bahkan yang terjadi adalah kita semakin dicintai rakyat dan derajat kita semakin diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah jangan sampai pangkat kita jabatan kita seragam kita menjadikan kita itu menjadi orang yang sombong angku congkak ego jangan sampai itu membatasi diri kita hati kita jiwa kita untuk saling memaafkan ya sekali lagi jangan sampai karena jabatan kita seragam kita profesi kita pangkat kita keilmuan kita itu menjadi suatu penghalang ya untuk menyelesaikan suatu masalah secara kekeluargaan apalagi kalau profesi tentara itu kan ada masa pensiunnya ada masanya pensiun jadi ini aja sebenarnya pesan kalau bisa mumpung ini belum begitu melebar ya kalau bisa silaturahmi lah ya kepada ulama-ulama yang selama ini memberikan masukan atau kritikan karena kritikan ulama itu adalah suatu bentuk kasih sayang yang seharusnya kita berterima kasih maka berhati-hatilah kepada mereka-mereka yang diam di saat kita hilaf di saat kita merasa paling hebat terus tidak ada yang ingatkan maka kita lupa diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah mahluk yang lemah yang hebat itu hanya Tuhan yang berkuasa di atas kekuasaan itu adalah Tuhan ini saja kawan sahabat kurang Indonesia salam hormat kita doakan ulama-ulama kita seluruh ulama kita baik yang ikut pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah kita doakan semuanya agar diberikan keselamatan, kesuksesan, kesuksesan, kesehatan lebih terkhusus kepada Habib, Bar, Bismid, dan Imam Besar Habib, Bajik Syihab kita doakan beliau agar teguh sabar dalam mengharapi cobaan ini kita doakan juga Bapak Kasat Jenderal Dodong agar diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan selalu demikian kawan mari kita menjadi orang-orang yang suka mendamaikan sesuatu walaupun hanya lewat kata-kata atau walaupun hanya lewat video yang penting kita sudah berupaya untuk mengajak untuk sesuatu yang baik yaitu perdamaian dalam persatuan Indonesia Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih